Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Fiyu Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja Dan sehat walafiat Serta dimudahkan segala urusannya Amin Kali ini saya akan mengganti layar LCD Oppo Reno4 Yang kondisi layarnya tidak bisa disentuh Dan ada yang pecahnya seperti ini Kita langsung saja mengkesekusinya Kita akan buka dulu simpan Dan kita lanjutkan dengan pembukaan tutup belakang atau back covernya Untuk membuka tutup belakang atau back covernya Disini saya menggunakan flower uap untuk membelikan color atau panas Bisa juga menggunakan head layer atau menggunakan separator LCD Atau menggunakan alat manas lainnya Atau bahkan tidak menggunakan alat manas juga bisa Tapi mungkin agak sedikit keras ya Tapi pasti bisa Walaupun tidak menggunakan alat manas sekali Atau bisa menggunakan thinner Atau menggunakan cairan pelepas lem ya Setelah kita panasi Dan kita akan menyisitnya terlebih dahulu Disini kita mencari celahnya dengan menggunakan silat terlebih dahulu Kemudian kita menyisit menggunakan Mika Mika ini bisa habis juga dari Mika Tempair Glass Atau Mika seperti ini Ini adalah Mika bawaan salah satu LCD Jadi ada Mika seperti itu bisa digunakan untuk menyisitnya Dan kita langsung saja melanjutkannya dengan pembukaan Semua baut-baut penutup mesinnya Kita lepaskan semua baut-baut penutup mesinnya Untuk tulang tengahnya ya Disini kita lepas dengan menggunakan kuku jari saja Kita cari celahnya Kemudian kita sisit menggunakan kuku jari Dan kita lanjutkan dengan mematikan handphone terlebih dahulu Tapi nampaknya disini memang LCD yang bisa disentuh Jadi kita langsung saja melepas soket baterainya Kita langsung saja melepas soket baterainya Karena handphone tidak bisa dimatikan Dan kita lepas soket LCD-nya Setelah kita lepas soket LCD dan soket baterainya Kita coba pasang untuk LCD yang baru Kita pasang dulu untuk LCD yang baru Kita pasang soket terlebih dahulu Soket LCD-nya Kemudian kita pasang soket baterainya Disini saya menggunakan layar LCD yang insel Bukan layar LCD OLED lagi Jadi tidak seperti bawaan iPhone-nya Disini saya menggunakan layar LCD insel Bukan layar LCD OLED atau AMOLED Biasanya kalau menggunakan layar LCD insel ini Fungsi fingerprint-nya jadi off ya Dan kita coba untuk fungsi LCD-nya dan screen-nya Kita coba untuk kontrasnya ya Dan kita coba untuk menggeserkan salah satu icon Dengan menekan dan menahan merendam Kemudian menggeser-geserkan salah satu icon seperti ini Sampai melewati semua area LCD-nya Dan kita yakinkan bahwa semua area LCD-nya Telah terlewati oleh icon itu dengan enak dan nyaman ya Atau kita bisa juga masuk ke menu pengetikan Kita ketikan huruf dan angkanya satu-satu Sampai bisa terlektik dengan enak dan nyaman Kita rasakan pengetikannya tidak ada masalah Dan nyaman saja untuk diketikan Dan kita coba untuk mematikan Kemudian menghidupkan handphone itu kembali Dengan menekan tombol on-off-nya Kita redupkan kemudian kita nyalakan kembali Untuk membuktikan fungsi lampunya ini berjalan dengan normal Setelah semuanya normal Kita bisa mematikan handphone-nya kembali Dengan menekan tombol on-off-nya ya Dan kita lepas untuk soket baterai-nya Kemudian diikuti oleh soket LCD-nya Dan kita akan melanjutkan dengan memberikan panas pada LCD-nya Untuk mengangkat LCD-nya Untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya Di sini saya menggunakan separator LCD Bisa juga menggunakan blur watt Atau menggunakan headlighter Atau menggunakan alat manas lainnya Yang pasti alat manas ini digunakan untuk memudah pengangkatan LCD-nya Setelah dirasa cukup panas untuk LCD-nya ya Kita lanjutkan dengan pelepasan LCD-nya Di sini saya menggunakan silat terlebih dahulu ya Untuk mencari celahnya Kemudian saya sisit dengan menggunakan mica yang tadi juga Bisa menggunakan mica apapun ya Yang pasti bentuk pipi seperti ini Dan bisa digunakan untuk menyisit LCD-nya Kita sisit pelan-pelan saja sampai layar LCD itu terlepas Setelah terlepas kita perhatikan untuk bagian bawahnya Karena bagian bawahnya ini harus diangkat sedikit Supaya bisa kita lepas Ini untuk bagian bawahnya ini Yaitu papan bawahnya ini kita lepas Karena di sini ada bautnya Kita lepas terlebih dahulu untuk bautnya Kemudian kita akan mengangkat sedikit Untuk melepas soket LCD-nya tadi Belum kita lepas untuk papan bawahnya Kita lepas dulu untuk buzzernya ya Dan kita akan melonggarkan untuk papan bawahnya Supaya kita bisa melepas fleksibel LCD-nya Biasanya kalau belum dilepas Di sini ada penguncinya berupa karet merah gitu ya Jadi kita lepas dulu untuk penguncinya Supaya bisa melepas LCD-nya ini Dan kita akan melanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lim Yang ada di pinggir-pinggir body frame-nya Kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya ya Setelah dirasa cukup bersih Kita akan melanjutkan proses berikutnya Kita coba untuk meletakkan di tempat yang datar Bisa diletakkan di keramik Atau diletakkan di kaca Agar kita bisa mengetahui apakah frame itu mengalami bingkong atau tidak Apabila frame itu mengalami bingkong Kita akan luruskan sebisanya Apabila tidak mengalami bingkong Kita akan melanjutkan ke proses selanjutnya Kita akan coba untuk memasang LCD-nya Kita letakkan seperti ini di frame-nya ya Kita yakinkan untuk LCD-nya bisa terpasang dengan plug-in sempurna Dan kita akan melanjutkan dengan pelepasan semua cycle-cycle yang ada di LCD-nya Kita lepas untuk cycle belakangnya dan cycle depannya ya Dan kita akan melanjutkan dengan pemberian lem pada pinggir-pinggir body frame-nya Kita kasihkan lem di pinggir-pinggir body frame-nya Secara menyeluruh, merata, dan secukupnya Dan kita akan memasang layar LCD-nya Kita masukkan dulu untuk fleksibel-nya Kemudian kita pasang LCD-nya Kita pelakang, kita presisikan, kita senterkan Antara kanan, kiri, atas, dan bawah Jangan sampai condong ke atas atau ke kiri Atau condong ke atas atau ke bawah ya Kita senterkan untuk tetap berada di titik senternya Dan kita pelakang, kita tekan-tekan Tapi jangan terlalu berlebihan untuk menekannya Dan kita akan menggunakan karet Untuk menahan sementara LCD-nya Di sini kita bisa menggunakan karet Atau menggunakan isolasi Untuk menahan sementara LCD-nya Kita akan menggunakan karet ya untuk di sini Kita karetin aja Satu-satu atau sekali-sekali seperti ini Tapi karetnya mungkin jumlahnya Sedikit dibanyaki Dan kita kasihkan juga untuk bagian Ke atas ke bawahnya ya Semuanya kita kasihkan karet Sampai presisi semuanya Karena memang karet atau penahan ini Hanya digunakan untuk menahan sementara Sampai LCD itu dirasa kuat dan kering Tidak untuk mempressing secara berlebihan LCD-nya ya Dan kita akan menunggu sampai kurang lebih 1 jam Sampai dirasa lem itu kuat dan kering Setelah dirasa lem itu kuat dan kering Kita akan melepasasi semua karet-karetnya ya Hati-hati saat melepas karetnya Jangan sampai menyangkut-nyangkut yang lainnya Agar tidak terjadi yang tidak diinginkan Dan kita lanjutkan dengan Pemasangan soket LCD-nya Kemudian diikuti oleh soket baterai-nya Dan kita lanjutkan proses berikutnya Yaitu kita bersihkan untuk bagian LCD-nya Atau pinggir-pinggir framenya Kita bersihkan dari lem debu kotoran yang menempel Sampai sebersih-bersihnya Alah kadarnya Setelah dirasa cukup bersih Kita masukkan dengan menghidupkan handphone-nya Dengan menekan tombol on-off-nya Kita nyalakan handphone-nya Dan kita akan menunggu sampai ke menu utamanya Sambil kita menunggu ke menu utamanya Kita akan memasangi perlengkapan yang lainnya Kita pasang dulu untuk bagian bawahnya Yang ini adalah buzzer-nya Kita pasang terlebih dahulu untuk buzzer-nya Kita pasang kembali Dan kita rapikan untuk buzzer-nya Kita kembalikan juga untuk baut papan bawahnya Dan kita lanjutkan dengan Pemasangan penutup mesinnya Atau buzzer-nya Kita pasang kembali Kita rapikan kembali untuk buzzer-nya ya Untuk pemasangannya Jempol selalu berada di casingnya ya Bukan berada di LCD-nya Saat penekanannya Agar terpasang dengan mudah Dan kita lanjutkan dengan pengembalian Semua baut-baut penutup mesinnya Kita kembalikan lagi Baut-baut penutup mesinnya Satu persatu Dan kita bersihkan Ini adalah penutup belakang Atau back cover-nya tadi Kita bersihkan dari lem yang dulu Yang pertama tadi Kita bersihkan dulu Dan kita akan mengirimnya kembali Atau lem ulang Di bagian back cover-nya ya Untuk bagian sini Juga kita bersihkan Dari lem-lemen yang menempel Yang dulu ya Kita bersihkan Kalau ada lem yang berlebihan Yang menempel disini Karena disini kita akan Lem ulang kembali Untuk bagian back cover-nya Dan kita lanjutkan Dengan pemberian lem Di bagian back cover-nya Disini saya menggunakan Lem berwarna putih ya Agar mudah dilepas Dan dia juga cukup Semi-pemanen Atau kuat saja Di bagian belakang Tapi ketika kita lepas itu Sangat mudah Tidak terlalu sulit Seperti lem hitam ya Jadi kita menggunakan Lem putih seperti ini Tapi kalau tidak ada Yang enggak masalah saja Menggunakan lem hitam Dan kita lanjutkan Dengan pemasangan Untuk back cover Atau tutup belakangnya Kita pasang Kita presisikan Untuk back cover-nya Kita plak-plakkan Untuk back cover-nya Kemudian disini Kita akan menggunakan Isolasi terlebih dahulu Untuk menahan sementara Untuk back cover-nya Sampai lem itu Dirasa kuat dan kering Mungkin disini Sekitar setengah jam saja ya Seperti ini Kita menggunakan isolasi Yang untuk menahan sementara Untuk back cover-nya Sampai lem itu Dirasa kuat dan kering Setelah lemnya Kita anggap kuat dan kering Kita akan melanjutkan Dengan pelepasan Semua isolasi-nya Dan kita akan Melanjutkan ke proses selanjutnya Yaitu kita akan mencoba Untuk Mengoperasikan kembali LCD dan touchscreen-nya Kita yakinkan Fungsional LCD dan touchscreen-nya Berjalan dengan normal Kita coba kembali Dan ini adalah simternya Kita kembalikan juga Dan kita akan mencoba kembali Untuk fungsi LCD dan touchscreen-nya Kita yakinkan Semuanya berjalan dengan normal Cukup sekian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!